Intro Dalam program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro bersinergi dengan Dinas Peternakan dan Perikanan untuk menebar 10.000 benih ikan nila di Embung Desa Jatimulyo. Kegiatan penebaran benih ikan nila ini adalah untuk meningkatkan stok populasi ikan agar dapat dilestarikan secara kontinu dan meningkatkan konsumsi pemenuhan gizi masyarakat Desa Jatimulyo. Salah satu sasaran non-fisik dalam program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro adalah penebaran 10.000 benih ikan nila oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro di Embung Desa Jatimulyo, Kecamatan Tambak Rejo, Kabupaten Bojonegoro, Jumat pagi. Kepala Bidang Perikanan Disenakan Kabupaten Bojonegoro, Wiwik Sulistio mengatakan kegiatan penebaran benih ikan nila ini adalah untuk meningkatkan stok populasi ikan agar dapat dilestarikan secara kontinu dan meningkatkan konsumsi pemenuhan gizi masyarakat Desa Jatimulyo. Selanjutnya, Lieutenant 1 Korps Kesehatan Militer Suroto dan SSK TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro berharap Dengan adanya penebaran benih ikan nila di Embung Desa Jatimulyo nantinya dapat dibudidayakan sehingga dapat dimanfaatkan oleh warga setempat baik dikonsumsi maupun dikelola sebagai objek wisata. Ini kegiatannya adalah penebaran benih ikan di perairan umum Jadi yang mendapatkan adalah tempat-tempat perairan yang bisa dinikmati oleh masyarakat umum Ya tujuannya adalah supaya nanti ini adalah untuk restocking dan menjaga kelestarian daripada ikan ini di Embung ini sendiri supaya kontinu dan juga nanti bisa meningkatkan konsumsi masyarakat di wilayah ini sehingga nanti bisa dikelola oleh karang taruna atau juga nanti bisa juga untuk masyarakat umum misalnya dipancing seperti itu Dari Bojonegoro, Tim Liputan Ratih TV memberitakan